selamat menikmati senantiasa belajar orang pintar tidak pernah mengatakan dirinya pintar tapi orang bodoh sering mengatakan dirinya pintar untuk itu kita harus senantiasa belajar nah kali ini karena di segmen dunia aska ini ada beberapa ya yang dibahas di dunia aska ini kalau teman-teman sudah lama disini mungkin tahu ya ada puisi, kemudian cerita motivasi dan ada berbagi bahasa berbagi bahasa tepatnya belajar bahasa belajar bahasa bersama, nah kali ini kita akan belajar tentang memperkenalkan diri dalam bahasa Spanyol yo hablo Spanyol yo hablo Spanyol saya berbicara bahasa Spanyol tu hablas Spanyol apakah anda berbicara dalam bahasa Spanyol oke, kita kembali lagi ke persentarse persentarse artinya apa sih artinya adalah perkenalan diri dalam bahasa Spanyol sebelum sampai kita sebelum sampai sebelum mulai kita sebelum berakhir nih tentang perkenalan ini seperti apa sih perkenalan singkat dalam bahasa Spanyol kita pengen tahu dulu nih teman-teman juga mungkin pengen tahu ya saya kasih tahu dulu apa yang saya ketahui tentang singkat deh tentang bahasa Spanyol nah bahasa Spanyol ini masuk ke dalam bahasa tiga besar internasional yang paling banyak digunakan di seluruh dunia nomor satu ada bahasa Mandarin nomor dua ada Spanyol kadang juga berganti-ganti dengan bahasa Inggris gitu nah ada 470 juta jiwa di seluruh dunia yang benar-benar menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resminya dan ada lebih daripada 90 juta orang di seluruh dunia yang yang menggunakan bahasa Spanyol menjadi bahasa bahasa kedua mereka gitu nah lebih daripada 31 negara di seluruh dunia itu bahasa resminya adalah bahasa Spanyol so kayaknya anda harus mengasai itu deh kalau anda pengen mungkin banyak hal lah ya anda pengen keliling dunia anda akan menemukan banyak orang menggunakan bahasa Spanyol tapi tidak ada hubungannya deh belajar bahasa apa saja meskipun anda tidak pergi ke luar negeri nah kita harus banyak tahu lah ya kita harus banyak tahunya tentang bahasa-bahasa itu oke apalagi ya tentang bahasa Spanyol bahasa Spanyol itu dia punya gender ada laki-laki dan ada perempuan gitu kalau di bahasa Indonesia kan gak ada jadi kalau bahasa Spanyol itu kayak ada juga kayak bahasa Arab ya kan saburo gitu kan saburo itu termasuk betina gitu apa namanya gendernya itu masuk perempuan gitu madrosa gitu-gitu kan itu bahasa Arab ya nah dalam bahasa dalam bahasa ini juga ada dalam bahasa dalam bahasa Spanyol juga ada misalnya kan kalau laki-laki itu kan kalau apa el hombre itu adalah el hombre itu the man gitu laki-laki dewasa atau perempuan itu adalah la la mujer gitu ya la mujer gitu itu kan orang itu perempuan 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 tua kalau yang masih gadis-gadis itu namanya lanianya 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 kalau yang ini yang laki-laki itu laninyo laninyo gitu tapi itu kan kayak orang memang harus dikasih itu ya sama dia harus dikasih gender tapi ada juga kayak misalnya la leche la leche la leche itu bukan leci tapi itu adalah susu jadi adalah the milk gitu ya atau yang ini lagi el pan gitu el pan pan itu adalah roti gitu jadi the bread gitu ya jadi kalau misalnya sebuah roti itu akan menjadi un pan un pan sebuah roti kalau misalnya disebuahkan ya tapi roti itu kalau bahasa inggris itu kan termasuk kata kerja yang tidak dihitung gitu nah kalau misalnya susu kalau kita kasih ininya misalnya sebuah tapi susu juga termasuk yang tidak bisa dihitung tapi kalau dikasih ini jadi gendernya itu una una leche gitu oke bahasa Spanyol ini sebenarnya banyak juga kemiripannya dengan bahasa Indonesia bukan banyak ya ada beberapa vocabulary ya ada bahasa Spanyol ini sebenarnya ada beberapa vocabulary yang sebenarnya mirip bahkan sama dengan bahasa Indonesia contohnya adalah kalau yang benar-benar sama itu adalah gratis gratis itu sama kemudian ada pesta bahasa kita bahasa mereka fiesta kemudian apa lagi ya bahasa kita sepatu mereka sapato sapatos sepatu sapatos mirip banget ya kemudian kita kemeja mereka kamisa kalau kamisa ini dia kayak bahasa Arab ya pemisa iya sih banyak yang ada sebagian sebagian juga bahasa Spanyol ini memang dari bahasa Arab juga karena kan dulu itu ada Andalusia di Spanyol itu yang memang orang Islam di situ ya jadi memang ada dari bahasa ini juga bahasa bahasa Arab juga kayak misalnya Alkohol kalau mereka Alkohol karena hanya tidak dibaca sama mereka jadi kalau bahasa Arab itu kan Alkohol atau begitulah kira-kira beberapa yang pakai Al-Al itu itu memang dari bahasa Arab nah oke kita lanjut kepada perkenalan bahasa Spanyol ini nih yang ditunggu-tunggu kalau hari ini sedang siang ya sudah barusan saja orang ada azan zuhur berarti kita mengatakan Buenas Tardes Buenas Tardes Selamat Siang karena kita tidak bakal bicara yang Selamat Pagi juga sebenarnya saya tahu Buenos Dias kemudian Selamat Sore Buenas Tardes juga Selamat Malam Buena Noches kadang Buenas Noches kadang Buena Noches tapi kita fokus kepada Buenas Tardes karena hari ini sedang siang ya pemirsa ya Buenas Tardes nah teman-teman bahasa bahasa ini nya bahasa Spanyol nya amigo amigo itu teman satu teman kalau kalau apa kalau teman-teman gitu amigos mirip-mirip bahasa Inggris ya ada penambahan S ya kalau mansana itu apel mansanas itu adalah apel-apel gitu ya teman-teman ya ada ada juga yang kayak gitu untuk kata kerja jamaknya gitu Buenas Tardes Amigos langsung kita ke penyebutan nama Soy Aska Mucho Gusto Soy Aska Mucho Gusto Soy sebenarnya Soy itu artinya adalah apa ya M karena orang bilang kadang itu gini Yo Soy Aska Yo Soy Aska tapi bisa juga kita bilang Soy kayak aneh saya juga ya M M Aska tapi itu benar Soy Aska itu benar tapi kalau Anda mau lebih benar lagi boleh Yo Soy Aska nama saya adalah Aska gitu Mucho Gusto Mucho Gusto itu senang bertemu dengan Anda senang bertemu dengan Anda Mucho Gusto kalau kalau Anda ingin mengatakan senang berkenaan dengan Anda yaitu adalah Encantado de Conocerte Encantado de Conocerte Encantado de Conocerte apa Encantado de Conocerte itu artinya adalah senang berkenalan dengan Anda nah ketika kita memberikan tahu memberitahukan nama kita kepada orang-orang jentuh kita bertanya juga kita akan bertanya siapa namamu kita mulai yang tidak resmi alias bahasa sehari-hari ya Como Teamas Como Teamas siapakah namamu Como Teamas Como Teamas itu tulisannya itu bukan double L nah itu double L itu kayak dibaca Y tapi kadang orang juga bisa menggunakannya kayak bunyinya kayak J jadi bisa Como Teamas Tapi lebih sering saya dengar sih orang menggunakannya jadi Y Como Teamas itu tidak resmi kalau yang resmi itu adalah Como Seama Como Seama Como Seama T menjadi C gitu bedanya tapi kadang kita juga pakai kamu siapa nama Anda gitu kan Como Seama Ustet Como Seama Ustet ada Ustetnya gitu siapakah nama Anda tadi sudah kita ini ya kalau dijawab itu belum yang tadi itu kayak nama saya sekarang ketika ditanya siapa namamu kita jawabnya Meyamo 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 Aska Meyamo Tuti Meyamo Tono tergantung nama Anda ya Meyamo kemudian kita ingin bertanya apa kabar dalam bahasa Spanyol bahasa Spanyolnya adalah Como Estas Como Estas Como Estas apa kabar tapi banyak sih kalau ingin mengatakan apa kabar itu banyak Cuketal kamu apa kabar Ketal Kionda banyak banget kalau Kionda itu bahasa kayak gaul-gaul gitu tapi kita hari ini fokus ke satu aja ya Como Teamas apa kabar Como Teamas kalau kabar Anda baik jawabannya adalah Yo Muy Bien Yo Muy Bien kabar saya baik Yo Muy Bien kabar saya baik banget kalau lagi malas banget kamu bisa mengatakan Bien Bien bisa juga itu ya Yo Muy Bien atau Bien doang kalau kamu pengen yang ringkas-ringkas kalau kamu misalnya tidak sehat Anda bisa No No Muy Bien lihat lidah saya No No jadi kalau bahasa Inggris itu kan kayak No lidah ini gak perlu diatur gimana-gimana tapi kalau bahasa Spanyol ini lidah kita kayak ke depan gitu No 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 Muy Bien nah kemarin yang sering juga dalam bahasa Spanyol itu biasanya kita bertanya Dedon Deres Dedon Deres Dedon Deres kamu berasal dari mana biasanya itu dijawab dengan negara berarti kita jawabnya Soide Soide Indonesia Soide Indonesia saya berasal dari Indonesia tapi bisa kita juga bertanya dimana tempatmu disini gitu maksudnya lebih tepat ya around hill gitu kayak disini dimana gitu itu ditanyanya adalah Don De Vives Don De Vives Don De Vives Don De Vives itu dimana sih alamat kamu disini gitu nah ini anda bisa menekan Jo Vivon pekan baru Jo Vivon di jalan apa gitu anda bisa bilang itu nah yang terakhir kita akan mengucapkan terima kasih gracias 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 ya itu kalau gracias itu itu kalau orang bahasa Spanyol di Amerika Latin atau juga di Pulau Canary juga orang mengatakan gracias tapi orang Spanyolnya sendiri yang memang di Spanyolnya itu kan ingat ya bahasa Spanyol ini kan ada di 31 negara lebih ya nah yang bahasa Spanyolnya di tempat aslinya itu orang itu mengatakan gracias gracias saya juga gak tau kenapa karena tulisannya adalah C tapi kenapa gracias ya itu kan bahasa mereka ya kita ikut aja gracias teman-teman bisa milih gracias atau gracias tapi kalau saya tuh paling sering mengucapkan gracias kalau terima kasih banyak mucu 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 itu banyak tapi disini lebih kepada muchas gracias muchas gracias terima kasih banyak jawabannya adalah apa ya apa ya kira-kira de nada de nada de nada lagi-lagi kayak bunyi tadi bunyi no itu kayak kita lidahnya itu ke depan de nada itu artinya sama-sama senang banget saya bisa mengajar aja bahasa Spanyol kita lanjut kepada yang terakhir adalah adios 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 itu artinya adalah bye-bye ini kita sering banget nonton di film-film bahkan mungkin orang kita juga sering mengatakan adios nah itu dari bahasa Spanyol teman-teman adios itu artinya adalah ciao bye-bye tapi adios ini perlu teman-teman ketahui juga ya adios ini sebenarnya tadi kan saya olah soy aska gitu kan olah itu sebenarnya kalau kita mengucapkan pertama kali ketemu orang atau dimana aja menyapa orang olah itu sangat jarang sekali digunakan kayak aneh gitu kalau kita menggunakan olah tapi kalau kita belajar itu kan diajari olah gitu tapi kalau yang dalam sehari-hari itu kalau kita ketemu orang apalagi kita ketemu orang itu nggak nggak pengen menyapa banyak-banyak maksudnya itu kita nggak pengen berhenti kayak cuma nyapa gitu doang itu bilang adios 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 itu kayak nyapa gitu loh halo 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 kok gitu sih bahasa Spanyol ya suka-suka dia kita kan masih pembelajar saya juga nggak tahu banyak pemirsa jadi gitu adios ini bisa artinya bye-bye gitu hasta luego nah hasta itu kan tulisannya hasta itu juga dari bahasa Arab juga loh pemirsa kalau bahasa Arab itu kan hatta hatta itu sehingga until nah gitu juga sampai jumpa hasta luego sampai jumpa oke itulah perkenalan yang super duper luar biasa ini saya berharap anda semangat untuk belajar bahasa Spanyol karena bahasa Spanyol itu seru banget menurut saya bahasa Spanyol itu lebih mudah mempelajari daripada bahasa Inggris kenapa kita sudah bertahun-tahun ya belajar bahasa Inggris di sekolah kita pelajari tapi susah susah banget gitu karena ngomongnya itu macam-macam there are so many kinds various dialect gitu bahasa Spanyol dialectnya banyak nggak ya ya itu kan kita nggak usah terlalu fokus ke situ lah ya karena pokoknya bahasa Spanyol ini menurut saya cara pengucapannya itu lebih gampang daripada bahasa Inggris lebih gampang daripada bahasa Inggris oke kamu semangat dong bahasa Spanyol semangat 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 nah kalau kamu pengen lagi saya bahasa Spanyol lagi kamu request aja nanti saya belajar dan saya buat videonya dan mudah-mudahan namanya kita belajar bareng ya mudah-mudahan anda terinspirasi dan anda mau belajar bahasa siapapun yang mempelajari bahasa suatu kaum maka dia akan selamat dari tipu daya oke teman-teman jika anda baru di dunia aska ini please I hope you subscribe my channel nyalakan loncengnya agar notifikasinya menyala kapanpun saya mengupload video anda selalu ya selalu mengetahui video-video saya yang terbaru jangan lupa share juga kalau anda merasa video ini sangat bermanfaat share kepada teman-teman teman-teman anda yang suka kepo belajar bahasa apa aja mengaku pintar nah kalau orang mengaku pintar itu harus terus belajar 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 biar terasa kita nih bodoh gitu share kepada teman-teman anda kepada saudara-saudara anda kepada cicit-cicit anda bayi-bayi anda kalau dia sudah punya hp sendiri share itu kemudian jangan lupa komen-komen-komen yang positif dan silahkan request apa video yang anda inginkan jika saya ingin belajar bahasa adios bye-bye-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bay